Halo selamat siang Pak Yo selamat siang Bu Kita udah bisa mulai ya Pak Oke siap Kita mulai aja Baik, selamat siang buangnya Selamat datang pada event Viziko pada hari ini Dimana Viziko mengadakan webinar dengan tema Data mining tutorial using Python programming language Nah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bisa DKI Karena sudah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan webinar hari ini Baiklah teman-teman Dalam iman hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua Karena sudah Baiklah teman-teman Pada event kita hari ini Pembicaraan kita adalah Bapak Ambulianto Halif Eskom Enkom Beliau merupakan seorang dosen tetap Brodi S1 TNI Informatika di Mikrosil Dan juga start jaringan di Mikrosil Nah pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara pengolahan Data mining itu menggunakan bahasa penguraman Python Nah sebelumnya kita pasti sudah pernah dengar apa itu data mining Saya akan memberikan sedikit pengertian dari data mining Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar Proses data mining ini sering menggunakan metode statistika Matematika Hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence Namun Kita sama-sama belum Bagaimana cara pengolahannya Nanti kita akan mendengarkan langsung Dari Bapak Ambulianto Selaku pembicaraan kita Saya juga mengimbau kepada teman-teman Yang ingin mengajukan pertanyaan Teman-teman bisa mengetik di kolom chat Pembicaraan publik yang ada di sebelah kiri komputer kita Atau juga teman-teman boleh raise hand nanti Dan menyalakan pinjam untuk bertanya secara langsung Baiklah kita langsung saja mulai Kepada Bapak Ambulianto Dipersilakan Pak Oke terima kasih Sabrina Oke Jadi sebelum saya lanjutkan dulu Terlebih dahulu saya ingin cek dulu Dipastikan dulu Di bagian public chat Ada yang bertanya Mbak Sabrina suaranya tidak terdengar Mungkin tadi dijelas Tapi dari saya sih terdengar Oke kalau dari saya sendiri Nah jadi saya ingin pastikan dulu Dari Arinugroho Apakah suara saya ketenggerangan atau gimana? Halo Ari Ari Nugroho Iya betul Masih dia masih belum join audionya sih Soalnya dia belum ada tanda headsetnya Oke Tapi oke gak masalah Kita lanjut aja Mungkin yang lain Yang penting yang lain terdengar Kita akan mulai aja Pembuka kali ini Jadi terima kasih bagi Sabrina Tadi sudah sedikit memperjelaskan Pembahasan Yang akan kita bahas kali ini Itu kita akan membahas Namanya data mining tutorial Dengan Python Sebagai bahasa pemogramannya Dimana saya sendiri adalah Apriento Halim SKM Saya adalah salah satu dosen tetap Prodi S1 Tidak informatika Di STM Oke salam kenal bagi kalian semua Bagi yang udah kenal Berarti salam kenal kembali lah ya Oke Jadi kita akan masuk ke modul Tapi sebelum saya masuk ke modul dulu Saya ingin Terima kasih kepada Bisa AI juga Yang sudah Memberikan tempat kepada kami Supaya kami bisa Menyelenggarakan event dari seminar ini Terima kasih kepada Bisa AI Dan juga ingin saya Ucapkan Di sini Salam Kepada kalian semua Bagian yang sudah bergabung Baru Kepada Ibu Ulan Sriastari Sebagai Sekerarai Sprodi Selamat tinggal Jadi kita akan mulai aja Untuk webinar kita Terima kasih Oke Sebelumnya saya ingin pastikan dulu Apakah slide saya Terlihat dengan jelas Dari Sabrina gimana Sabrina Belum terlihat pak Belum terlihat ya Sudah pak Sudah pak Sudah terlihat Dari Marshall Gimana Marshall Apakah sudah Oke Sudah Jadi Kita akan membahas Yang di sini kita akan Maksud Masukkan ke dalam Di sini adalah Kita akan membahas Mengenai Yang disebut Dengan data Meaning tutorial Using the Python Programming Language Dimana saya sendiri adalah Aprianto Halim S.com M.com Dimana kita akan membahas Yang disebut dengan Kata tutorial Dimana tutorial di sini Berarti adalah Kita akan membahas Itu dalam arti Step by step Jadi nanti mungkin Mungkin akan saya Lebih kebanyakan Mungkin nanti akan saya Sebelum kita masuk Kedalam bahasa Programannya Pastinya terlebih dahulu Kita akan mengerti dulu Terlebih dahulu Gimana metode tersebut Atau dalam Dataman tersebut Itu bekerja Karena kalau misalnya Kita gak tahu Gimana cara buatnya Ya gimana juga Nanti kita Pada saat Di dalam programnya Yaudah sama doang Kita seperti Ketika satu hal Kita lempar Masuk Udah gitu Gata lagi Pengen di ngapain Oke Jadi pastinya Kita harus tahu dulu Gimana cara Untuk tahapannya Prosesnya Sehingga Ketika nanti Kita mulai Kita akan lebih gampang Untuk melakukannya Oke Saya ingin juga Memperkenalkan Dikit aja Tadi mungkin Sudah dikenalkan Juga sama Kak Sabrina Jadi Dimana Saya sendiri itu adalah Aprianto Halim S.com.m.com Saya merupakan Salah satu dosen Di STM Microscale Saya di bagian Berganya itu Bagian IT Departemen Nanti kalau misalnya Ada pertanyaan Yang nanti mungkin Belum dijawab Atau mungkin Masih banyak pertanyaan Mengenai sekitar Dari sekitar data mining Nah boleh saja Email ke saya Melalui Aprianto.halim At Microscale T.ac.id Oke Di service saya Sebenarnya saya lebih ke Image processing Tetapi ya Dikarenakan di sini Saya dibawakan Misoro membawakan Data mining Maka otomatis Saya akan Coba dulu Menjelaskan yang Kurang lebih Dari beberapa Buku yang telah saya baca Sehingga nanti Tujuannya di sini Adalahkan semua Juga dapat Memahaminya Oke Dan Dari 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 skripsi saya Dan tesis saya Saya juga sebenarnya sih Lebih kepada Bagian image processing Tetapi Pastinya data mining di sini Tetap saya pelajari Kenapa? Karena trend data ini Yang merupakan Hap-nya ya Kalau mau dibilang ya Ada disebut dengan kata Hap Atau biasa disebut dengan Kata trending topic Oke Lebih simpelnya sih Kalau misalnya di bawah Twitter Itu namanya trending topic Dimana trending topic di sini Masih berbedaan Dengan namanya Data mining Dimana nanti sebenarnya Kalau dalam termen ini tersebut Ada lagi bagian-bagian lainnya Yang bisa kita bilang Nanti ada sih Kita lihat nanti langsung Kedalam modelnya Oke Kita masuk dulu Yang pertama Ada kata yang tadi sebut Dengan kata trend data Oke Trend data saat ini sih Apa? Oke Yang pertama kita lihat dulu Dari segi jumlah data yang besar Nah data yang besar Pak Data besar itu adalah Data yang cuma 10 data Pak Menurut saya itu besar Pak Boleh Oke Boleh Pak 10 data Pak Bisa dihitung jari Pak Nggak besar Nggak besar Ups Nenggur dulu Kalau misalnya kan bilang 10 data Dan bisa dihitung jari Oke lah Tapi Ternyata ketika kita lihat Kembali ke dalam data tersebut Yang dia cuma hanya 10 Data tersebut Tetapi Fiturnya sangat banyak Oke Meskipun Data tersebut Atau baris-baris tersebut Itu biasanya kita sebut Dengan kata pengetahuan Jadi apabila pengetahuan tersebut Cuma hanya 10 Ya pastinya Sama seperti Kalau misalnya kita cuma hanya Di tingkat TK Atau SD Pastinya kita cuma tahu apa Tambah-tambah Kurang-kurang Pernah berikutnya Menanggap Namanya Kalau misalnya di SMA Kita pernah belajar Namanya matrix Baru sinus Cosinus Dan lain sebagainya Itu masih belum ya Nah tetapi Kalau pada saat itu Berarti kita cuma hanya tahu Bahwa ada tambah Ada kurang Ada kali Ada lagi Udah Itu aja Nah tetapi Ketika kita tambah lagi Atau tambah lagi datanya Maka apa kita mendapatkan Pengetahuan tersebut Dan itulah Yang biasa digunakan Oleh data mining Di dalam mengolahnya Kita masuk Yang salah satunya itu adalah Contohnya disini Yang saya sebut itu Bagian perusahaan disini Itu adalah di bagian Youtube Oke Dimana Youtube Kalau disebut disini Dari bukunya Ini mungkin bukunya Saya ambil itu Tahun 2013 ya 2013-2015 Tersebut Bahwasannya Pengguna Tiap menitnya Ada katanya tiap menit di belakang Oke Tiap menitnya Mengupload 100 jam Sebuah video baru 100 jam Sebuah video baru Setiap per menitnya Bayangkan aja Per menit Kalau kita Convert dia menjadi Satu jam Berarti kali 60 Berarti udah 6.000 Convert lagi menjadi Satu hari Kali 24 Ya udah Pasti udah sekian lah ya Bisa jadi gampang 641 Berarti 144 144 144 Cuman banyak 144 Oke Jadi 144 Jam Video Yang dilakukan Dalam satu orang Ingat ini Masih data yang Saya ambil Bukan data yang Saat ini ya Saya gak tau lagi Kalau saat ini itu gimana Bisa saja Satu detik itu Sudah sampai 100 jam Ini per menit Ini masih Oke Jadi per detiknya itu Mungkin saya sekarang Udah sampai 1 juta Atau apa Saya kurang tahu pasti Oke Tapi data yang saya ambil itu adalah Padahal itu aja sudah banyak Apalagi kalau saat ini Selain itu apa Dari data Facebook Berarti apa Lebih dari 1,4 bilion Jadi kalau bilion ini Kita terjemahkan Itu lebih kepada Milyar ya Oke bilion Oh jutaan Oke Jutaan pengguna Yang berkomunikasi Di dalam 70 Plus Ya kata plusnya disini Maksudnya apa Berarti adalah 70 lebih Bahasa yang berbeda Jadi Itu adalah User Dan berkomunikasi Secara 70 Data yang berbeda Tujuannya kenapa Saya sebutkan disini Itu berarti apa Ada banyak Sekali data Yang bertebaran Di dalam internet Yang seperti Kita sebenarnya Kita gak tahu Bahasa itu adalah Sebuah data Pak saya kan Orang biasa pak Data saya digunakan Itu apa sih pak It's Kalau misalnya nih Saya ambil sedikit Saya masukkan dulu Sedikit ke dalam Kebagian keamanan Itu merupakan Suatu hal yang biasa Disebut dengan kata Sebuah hole ya Contohnya Datanya saya pak Saya orang biasa aja pak Oke Saya orang biasa aja Kenapa saya takut pak Tunggu dulu Ternyata ketika Saya perlu mempelajari Bagian keamanan jaringan Data kita tersebut Itu bisa digunakan Sebagai data Yang disebut Yang kata Low-flagor Dimana kita Dijadikan Sebagai identitas Jadi mereka Sebagai penyerang Menggunakan identitas kita Untuk penyerang Sehingga ketika kita Kita sebenarnya Gak ada Gak ada kerjain Kita gak ada Masuk ke sana Tetapi ketika mereka Menggunakan identitas kita Kita dianggap sebagai Seorang yang disebut Dan kata Berarti apa Kita menjadi tersangka Gak apa-apa kan Tetapi hati-hati Itulah yang terjadi Di sana Baru dari segi Twitter 175 miliar Google 2 miliar Search query Setiap menitnya Udah 2 miliar Terus juga ini Baru di bagian Apple Ada sebanyak aplikasi Dan sebagainya Ini merupakan data Yang bertabaran Dalam internet Oke Namun Hanya sebagian data Yang dapat digunakan Pada umumnya Kok bisa Banyak ini data Kenapa hanya data Sebagian yang bisa digunakan Yaitu adalah Harta tersebut Dikarenakan apa Ingin meningkatkan Dari segi penyimpanan Data segini Penyimpanan kita segini Oke Bayangkan aja Dari data segini Penyimpanan segini Apa yang harus kita lakukan Kita harus disebut Dengan data memilih Makanya kalau misalnya Dalam data mining Itu sebenarnya Itu ada Desebut Proses Plening Dimana Memproses Menghilangkan Data yang bisa disebut Dengan kata yang Kurang lengkap Bisa jadi data yang Kurang lengkap Atau mungkin data tersebut Itu tidak sesuai Dengan yang kita inginkan Dimana mungkin Data tersebut Yang inginnya Adalah Remaja Berarti kan mungkin Mungkin saja Dalam internet Ada namanya Bayi Lansia Dewasa Dan macam-macam Lagian Ada remaja juga Tapi ya Saya pengen itu Hanya cuma Data remaja saja Oke Hanya data remaja saja Sehingga apa Yaudah Data Bayi Atau ada bayi Di internet Gak emang tau kan Baru ada berikutnya Data yang Dewasa Baru sama lansia Saya gak assemble Oke Makanya itu Tujurnya apa Untuk meningkatkan Dari segi penyimpanan Baru yang berikutnya Itu juga dari segi Efisiensi dari waktu Karena waktu ini Juga sangat penting Semakin banyaknya data Kembali semakin pengolahan Semakin besar Maka emper terjadi Data juga semakin banyak Oke Baru yang terakhir itu adalah Dari segi Ketika efisiensi Ada Harus Terakhir adalah Pertama Yang harus dipastikan Itu udah namanya Efektivitas Ketepatan data Yang tepat Oke Baru yang berikutnya Trend data tersebut Juga disebut Dengan kata kompleks Terdiri dari Banyak sekali fitur Oke Terdiri dari Fitur tersebut Pak Fitur-fitur Dari tadi Bapak bilang Fitur-fitur Yang masuk fitur itu Gimana Pak Ini dia Jadi ini adalah Sebuah data kita Terus yang samping ini Adalah fitur Dan biasanya Dari fitur inilah Baru kita Mendapatkan Yang disebut Dengan kata Karakteristik Ya atau ciri khas Dari orang tersebut Contohnya Kalau misalnya kita bilang Untuk namanya Ada gak sih namanya Bro Tapi gak ada sih Ini nama pokoknya Dari Dari luar Indonesia Pokoknya Oke lanjut Mister Si Bro Dengan Jenis kelamin adalah Peringat Baru umurnya 22 tahun Baru SBSP Ini ada Biasa keterangan Biasa disingkat-singkat Baru ada Post, tiket Fair, dan kabin Jadi apa Jadi data disini Kita bisa tahu Bahwasannya Mister Bro Meskipun dari kata mister Kita sudah tahu bahwasannya Adalah seorang pria Ini adalah Dia berumur 22 tahun Ya Simpelnya disana Jadi data ini Kita bisa tahu bahwasannya Ini adalah seorang pria Dan dia Berumur 22 tahun Karakteristiknya Yaitulah disebut Dengan kata fitur Kiri khas Dari data tersebut Setelah itu apa Yang tadi disebut Dengan kata data besar Itu adalah jumlah data Jadi kalau misalnya Kolom Itu fitur Yang disini adalah Yang disebut dengan kata Data Oke Baru Dilihat dari data Yang digunakan Sehingga mengakibaskan Sistem yang harus Memperhatikan setiap Proses yang dilakukan Jadi kita harus Memperhatikan kembali Data yang dibutuhkan Kira-kira apa Fitur apa saja Ini juga merupakan Sangat penting Karena Ada nanti Sebuah proses Di dalam data mining Itu disebut dengan kata Reduksi fitur Di mana Disebut tersebut Yang tujuannya Ketika kita Mengeliminasi Kayak kita Mengeliminasi Meskipun yang disebut Dan kata Bukalah Menghilangkan ya Cuma hanya sekedar Tidak diikutkan Dalam perhitungan Tujuan supaya Ketika kita hilangkan ini Maunya Hasilnya juga tetap sama Prosesnya juga Harusnya tetap sama Tanpa mengurang Hasilnya Oke Jadi bisa kita gunakan Dengan menggunakan Cara tertentu Oke Dan terakhir Trend dari data tersebut Juga ada sebuah data Kayak akan informasi Jadi Macam tadi Dari nama Saya sudah bisa tahu Bahasa ini adalah Seorang pria Meskipun pak Itu namanya Anita pak Tapi ketika saya jumpa pak Ternyata dia adalah cowok pak Ya Boleh juga sih Oke Boleh juga Malah tau Dia Dari mamanya dulu Pengennya Ada disiapkan Nama cewek Ternyata yang keluar adalah Oh Makanya Langsung dapatkan Oke Itu dia Jelasnya dari sana Jadi kita langsung Bahwasannya adalah Dari data tersebut Itu kayak akan Informasinya Oke Kita lanjut Yang ada nanti Pertanyakan Nanti coba langsung Di chatting aja Nanti akan dibantu Oleh moderator Untuk dibahasakan Kita masuk ke Bagian data maini Proses Berulang Yang digunakan Untuk menunjukkan Suatu hal Dengan menggunakan Metode secara manual Ataupun secara Otomatis Jadi Ini disebut Dan kata Proses yang secara Berulang Bukan cuman Hanya sekali Jangan Hanya sekali Proses langsung Dapat Itu kayaknya Sebuah Majin kali Oke Dimana ini Perlu namanya Dilakukan Proses berulang Tujuannya apa Supaya Kita ingin Memvalidasi Data yang sebelumnya Atau Memvalidasi Hasil sebelumnya Apakah Hasil sebelumnya Tersebut Itu sudah Benar Atau Perlu Diperbaiki Oke Baru yang berikutnya Pengertian juga Dari data Mening itu Adalah sebuah Teknik Yang digunakan Untuk mencari Hasil yang masih Belum Sebelumnya Dimana nih Ada data nih Oke Data ini Saya ingin tahu Apakah data ini Termasuk ke A Atau ke B Contoh simpelnya Ketika saya Contohnya Kayak ini sih Pada saat pandemi ini Kita ingin tahu Pasti apakah kita Terkena COVID Atau enggak Meskipun jauh-jauh Dari COVID tersebut Semoga itu Tidak terjadi Kepada kita semua Amin Oke lanjut Jadi Bahwasannya apa Jadi saya ingin tahu Ketika saya lakukan ini Apakah saya terkena COVID Atau tidak Maka apa Kita perlu Menjelasan kembali Dari Data yang baru ini Karena dia masih Belum tahu Hasilnya apa Tetapi Dari data sebelumnya Kita bisa tahu Bahwasannya dia apa Yang terjadi pada dia Apakah emang Dia benar-benar Terkena COVID Atau tidak Baru yang berikutnya itu Adalah mencari data Yang berharga Dan tidak mudah Untuk dicari Dari sekumpul data yang besar Kalian ingat kembali Tadi Masa menutup tadi Datanya sangat banyak nih Pastinya kita ingin tahu Ada enggak data berharga Atau semuanya Datanya cuma Ya Disebut dan kata Data yang Tidak begitu Bagus ya Oke Ada sih sebenarnya Katanya agak sedikit kasar Itu adalah S-A-M-P-H Tapi saya enggak Pakai itu Saya gunakan adalah Data yang tidak bagus saja Tujuannya Lebih agak Halus lah ya Dibandingkan dengan Oke Baru Kita masuk Ketujuan Data Data mining Ada dua Pertama disebut dan kata Prediksi Yang berikutnya itu adalah Deskripsi Oke Ini dua hal yang Sering kita gunakan Dalam data mining Dimana Kalau prediksi itu Ada disebut dan kata Menghasilkan sebuah Bisa dibilang itu adalah Menghasilkan sebuah model Atau sebuah Cara Atau sebuah fungsi Yang Nantinya Akan digunakan Untuk data-data berikutnya Oke Atau biasa juga Bisa disebut dan kata Sebuah pola Sebuah pola Yang digunakan untuk apa Untuk menentukan data berikutnya Contoh simpelnya Kalau misalnya kita bilang Ada sebuah deret angka Dimana deretnya adalah Dari Satu Tiga Lima Tujuh Dan seterusnya Nah Berarti apa Kita harus mendapatkan polanya Atau model tersebut Apa yang kita dapatkan Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Sembilan Dari belas Dan seterusnya Apa polanya Polanya itu adalah Yang saya sebutkan tadi Itu merupakan angka Bilangan Ganjil Oke Terus itu apa Kita harus tahu Kelima angka dari ganjil itu Angka berapa Sembilan pak Betul sekali Sembilan Oke Pak dapatnya apa Enggak Tenang aja Enggak Oke Jadi bahwasannya apa Dari ketika kita tahu Bahwasannya Itu adalah sebuah pola Polanya itu adalah Bilangan Deskripsi Atau biasa Menghasilkan informasi Yang tidak mudah Tidak mudah Digunakan Atau mungkin Biasanya itu Tidak mudah Untuk didapatkan Jadi ketika kita Ambil nih Dari sebuah data Kita menghasilkan Sebuah informasi Masih tersebut Berapa Dari Misalnya nih Contohnya Kalau misalnya kita Ambil lagi dulu Dari SMP Apakah dulu SMP Kalian suruh Pernah Disuruh sama Guru Karena gak Nusen ya Kalau SMP dulu SMP SD SMA Masih guru Apakah dulu Pernah disuruh Guru Untuk meringkas Saya rasa Kayaknya Itu pernah Itu pernah Pasti itu adalah Hal yang Sedikit Membosankan Karena yang mau kita Ringkas itu Bukanlah Sumpah hanya Satu halaman Tapi Bisa sampai Sepuluh halaman Jadi sepuluh halaman Dan dulu Pernah Juga disuruh sama Guru saya Dari sepuluh halaman itu Kalau bisa Cuma gajikan Cuma hanya dua halaman Saya langsung berpicture Ini guru cari masalah Namanya Oke Tetapi Ya Ada baiknya sih sebenarnya Tujuannya apa Ketika kita dapat Ada di sepuluh Kita dapat Ada semua namanya Inti sari Jadi kita jadi bisa Membuat sebuah kesimpulan Sebenarnya tujuannya Disana Peringkas itu adalah Supaya kita bisa belajar Menjadi lebih baik lagi Dimana kita bisa Menentukan Atau memberikan Sebuah kesimpulan Dari sekumpulan Paragraf yang ada Itu di bagian Deskripsi Jadi Menghasilkan Sebuah informasi Yang bisa dibilang Tidak mudah Lentur Didapatkan Itulah di bagian Deskripsi Jadi tujuan data mining Di sini Dia ada dua Tujuan dari prediksi Deskripsi Dimana prediksi tadi Kita menentukan Dia A Atau B Sedangkan Deskripsi itu Lirik kepada Menjelaskan Oke Ini tujuan Ada tugasnya Dari tugas data mining Kalau dari buku Yang saya dapatkan Itu Membahas Mengenai Enam bagian ini Pertama Itu adalah Bagian Klasifikasi Dimana Kalau kita Klasifikasi itu Dimasukkan ke dalam Bagian prediksi Dimana dia adalah Mencari Semua model Yang sesuai Untuk Mengklasifikasi Data Dari kelas Yang ada dalam Sebelumnya Jadi Dari data sebelumnya Kita pastikan dulu Orang yang terkenal COVID ini Dia kira-kira Kenan Apa saja Berarti apa kita Mendapatkan Namanya wancara Setelah kita Wancara Berarti apa kita Mendapatkan Data Oke Dari data tersebut Kita bisa Mengujinya Kedalam yang disebut Dalam kata Data yang Akan terjadi Jadi Ada namanya Proses disebut Dalam kata Training Dan ada proses Namanya Testing Jadi Dimana Training itu Adalah Dari Sudah ada Kita dapatkan Sebuah model Sedangkan Testing itu Adalah Pemujian Yang dilakukan Atau untuk Memastikan Hasilnya Jadi kalau Testing itu Biasanya Dapatlah Sebuah hasil Kira-kira Prediksinya Itu Percent Oke Kira-kira Bener itu Berapa Percent Apakah Cuma Hanya 100% Biasanya Agak Susah Diterapkan Tapi Kalau Misalnya Pak Datanya Tersebut 100% Pak Pertanyaan Juga Karena Sampai Saat Ini Mungkin Sampai Setahu Saya Bukan Yang ada Setahu Saya Itu adalah Bahwasannya Belum ada Sebuah Hasil Yang Pasti 100% Masih Agak Susah Karena Oke Kalau kita Bila Untuk Dari Sebuah Sebuah Batasan Yang kita Buat Dia Cuma Hanya Bisa Ini Ini Bisa Oke Benar Tapi Kalau Dari Secara Keseluruhan Atau Bisa Kita Bila Secara Global Agak Susah Untuk Mendapatkan 100% Itu Dibagai Klasifikasi Contohnya Itu apa Kita Belakukan Namanya Klasifikasi Terhadap COVID-19 Jadi Ingin Menentukan Atau Mendeteksi Apakah Orang A Ini Termasuk Dalam COVID-19 Atau Tidak Baru Ada Disebut Regresi Mungkin Ada Sebutnya Pernah Belajar Ada Bagian Metode Regresi Dan Ini Merupakan Bagian Yang Sangat Penting Juga Dimana Kalau Kita Bilang Regresi Tersebut Itu Adalah Menghubungkan Atau Keterhubungan Antara Setiap Variable Yang Ada Contohnya Itu Apa Jadi Ketika Kita Bisa Memperkirakan Memperkirakan Jadi Kalau Ketika Data Kita Bisa Memperkirakan Kluan Penduduk Indonesia Itu Kayak Gimana Menurut Bisa Jadi Atau Landai Biasanya Disebut Kata Landai Jadi Agak Turun Atau Meningkat Dari Dari Apa Sebelumnya Jadi Kita Bisa Menentukan Dari Segimana Mungkin Dari Segi Jumlah Yang Melakukan Pernikahannya Jadi Berapa Banyak Yang melakukan Pernikahan Kita Dapatkan Datanya Setelah itu Kita Memprediksinya Juga Dengan Yang Sebelumnya Maka Kita Mengetahui Bawasanya Pertumbuhan Penduduk Di Lima Tahun Berikutnya Adalah Sekian Oke Itu Di bagian Regresi Jadi Keterhubungan Antara setiap variable Yang ada Berikutnya Itu adalah Pengelompokan Dimana Kita Cari Kesamaan Antara setiap Satu kelompok Yang ada Contohnya Itu Jika kita Ada suhu Suhu Badannya Itu Dua puluh Dua puluh Dua tujuh Tiga puluh Tiga satu Tiga enam Dan seterusnya Berbeda-beda Oke Tapi kita Pengen Ada disebut Samaan Kesamaan Itu dalam Arti apa Tujuannya Supaya Jelas Bawasannya Ini Yang disebut Data Suhu A Ini adalah Suhu dingin Suhu B Itu adalah Suhu Senang Dan suhu C Itu adalah Suhu D Oke Supaya apa Kita ketika Data dari ini Kita dapatkan Kita kelompokkan Maka kita Kenapa Tambahkan berikutnya Jadi kita Tahu Apa sih Bawasannya Ini Ternyata Atau mungkin Ada satu lagi Nanti mungkin Di bagian Satu yang Akan saya gunakan Itu namanya Di proses Namanya KNN Dimana KNN itu Nanti akan saya sedikit Menjelasin Prosesnya itu adalah Pengelompokan Jadi kita ingin Kelompokkan datanya ini Ini termasuk Kedalam kelompok mana Apakah kelompok A Atau kelompok B Dari Dari pengelompokannya Oke Baru berikutnya Kita ada di sebuah Yang pertama ringkas Ini ternyata saya bilang Gimana Guru SD SMP Sama SMA Itu suruh kita Meringkas Nah ini Salah satunya itu Ternyata tugas Dari data mining juga Oke Jadi apa sih Dia itu adalah Mencari penjelasan Dari sekumpulan Data yang ada Jadi dia akan mencari Intisari Intisari Dari data yang ada Di sebuah Yang pertama ringkas Jadi kita ingin Mendapatkan Kesimpulan Apa sih Kadang-kadang Kita Ya Pengennya cepat ya Jadi ketika Kita ingin cepat Yaudah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Contohnya ini adalah, yaitu mungkin ada satu sistem yang mungkin sangat sering digunakan di dalam jaringan, itu disebut dengan kata IDS. IDS, kalau bahasa Inggrisnya, IDS. Sama sih, oke. Pak, kepanjangannya apa, Pak? Instruction Detection System. Atau disebut dengan kata sistem mendeteksi gangguan. Gangguan apa? Gangguan karena pada jaringan. Jadi contohnya nih, terjadi perubahan data yang sangat signifikan. Yang sebelumnya, penggunaan dari memori dalam server itu cuman hanya 5, 5 MB, 5 MB. Tiba-tiba pada satu hari menjadi 1 GB. 1 GB. 1 GB. Berarti apa? Ada namanya konsumsi yang terlalu banyak pada satu aplikasi tertentu. Mungkin kalau misalnya bagi sebagian kalian, ketika kita ingin pengen tahunya itu dari mana? Nah, biasanya kita bisa menggunakan namanya program tax manager yang ada dalam ini sendiri. Oke? Jadi kita pastikan dulu, loh ini kok lambat ya? Kok komputer saya lambat ya? Bisa kalian pastikan dengan menggunakan itu. Jadi contohnya nih, ternyata ada satu aplikasi yang sebenarnya kita gunakan. Tetapi karena pada saat tersebut, kita lagi menggunakan aplikasi yang lain. Oke, jadi kita nggak fokus ke sana. Jadi apa? Karena ada kadang-kadang yang menyebabkan ini bisa juga terjadi namanya aplikasi yang auto start. Oke, jadi pertama kita bisa langsung apa? Cut off dulu atau end tax dulu dari aplikasi tersebut. Supaya apa? Kita tetap bisa aman. Apalagi kalau misalnya komputer kita cuma hanya 2 GB saja RAM. Itu sudah sangat fatal. Jadi tetap harus dipastikan lagi. Jadi ketika terjadi namanya perubahan yang sampai 1 GB, 1 GB, 1 GB, itu harus dipastikan kembali. Ingat, 1 GB itu satu aplikasi, loh. Oke, jadi harus... Mestikan jangan sampai itu terjadi. Oke? Oke. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita masuk ke metode. Nah, ini dia. Kan tadi ada tutorial ya. Jadi kalau misalnya tutorial itu nggak ada jelasan metode. Nggak sep gitu ya. Karena kita nanti akan menerapannya di dalam Python sendiri. Jadi nanti akan sedikit saya jelaskan dulu. Baru nanti akan saya buat itu nanti langsung ke dalam Pythonnya. Di mana sih hasil dalam Python tersebut? Yang data. Di mana sih yang disebut dari data ini? Prodeola. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dibilang, saya akan menjelaskan lebih kepada hanya 2 aja. Yaitu ada namanya a priori. Pak, a priori. Berarti Bapak buat nggak. Tenang saja. Ini bukan saya yang buat. Oke. Ini emang sudah ada. Tidak tahu lah. Pokoknya adalah. Ini bukan saya yang buat. Oke. Pak, a priori. Nanti gunanya itu apa? Tenang saja. Nanti akan saya jelasin. Oke. Baru ada namanya KNN. Yang tadi saya sedikit. Saya jelasin. Dan terakhir yang itu adalah summarization. Atau ini sebenarnya lebih juga ada di dalam kata bagiannya NLP. Yaitu adalah namanya Natural Language Processing. Oke. Ini nanti summarization akan saya contohkan juga. Ini tidak akan saya jelaskan secara seluruhan tahapannya. Tapi mungkin akan saya kasih tahu. Ini kayak gini loh. Hasilnya nanti udah mantap sih. Udah saya coba juga dari teks yang lumayan panjang. Ada sebagainya paragrafnya. Tapi dia bisa menghasilkan bentuk 5 baris saja. Udah bisa. Mantap sekali. Summarization. Dan ini sebenarnya kenapa saya tambahkan beberapa metode lainnya. Karena data mining itu bukan hanya tiga ini. Jadi jangan bilang Pak Api cuma menjelaskan tiga. Berarti metode data mining cuma hanya tiga. Enggak. Jadi ada beberapa metode lainnya. Yang mungkin tidak saya jelasin. Ada banyak lagi ada. Ada namanya decisionry. IDS. Eh IDS. Ya IDS juga tadi ada. IDS juga termasuk salah satu topik sih bukan metode ya. Baru ada namanya C45, C4.5. Baru C5.0 dan banyak lagi. Oke. Ini masuknya ke dalam data mining. Jadi pertama kita masuk ke dalam dulu yang begini. A priori. A priori itu masuk ke dalam namanya association rule learning. Atau disebut dengan kata I. Oke itu singkatannya. Dimana kalau kita sebut dengan kata association rule learning. Ini berapakah sebuah proses yang digunakan untuk menentukan keterhubungan antara setiap variable yang ada di dalam database. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi kalau misalnya ketika contohnya tadi kita beli ke market. Kita masuk juga ke market. Makanya ini salah satu penerbapannya itu di bagian market basket analysis. Salah satu contohnya sih. Market basket analysis. Maksudnya apa? Pak berarti kita ke supermarket. Tadi kan pandemi pak. Gak bisa pak. Tenang saja. Ini cuma nanya namanya saja. Jadi maksudnya kenapa sih di sebuah penerbapunan market basket analysis? Ketika pengguna tersebut atau pembeli tersebut datang ke supermarket. Dia dalam satu kanjang di supermarket tersebut. Di pasar tersebut. Dia beli apa aja? Oke jadi kita anggap itu contohnya kita pergi ke. Kalau nanti saya bilang ini pikirnya saya promo ya. Tapi gak apa-apa lah. Oke contohnya itu kita pergi ke Brastagi. Bukan yang di gunung sana. Tapi supermarket. Brastagi supermarket. Oke. Jadi ketika di sana kita pastikan dulu mereka beli apa. Tapi jangan ini jangan diterapkan. Ini cuma hanya contohnya saja. Nah ini biasanya dilakukan oleh siapa? Bagi bagian yang manajer. Oke. Jadi maksudnya apa sih tujuannya di sini? Jadi market basket analysis di sini. Tujuannya apa? Dia ingin menemukan sebuah pola. Polanya itu kayak gimana sih? Contohnya ketika kita atau pengguna atau pembeli membeli sebuah odol. Apakah dia juga akan membeli sikat gigi? Pak tidak selamanya Pak. Sikat gigi kan. Kalau sikat gigi tersebut kan pahala Pak. Kalau odol itu oke lah Pak. Bisa aja cuma nanya kita gunakan sehari dua hari udah habis. Wih senjata kali berarti pakai odolnya. Enggak Pak ukuran kecil itu pakai gini. Oh bisa sih. Kayak tadi kalau misalnya kayak gini. Kalau kalian gunakan cuma dua hari itu. Saya bisa cungin jempol. Saya belum pernah. Cuma dua hari aja makanya. Pasti lebih kalau bisa satu bulan sih. Oke. Jadi kita. Jadi kalau misalnya gak mungkin kan. Si manajer tersebut. Atau mungkin. Orang yang memantau. Yang mengampulkan data tersebut. Itu melihat. Setiap keranjang belanja. Beli ini. Beli ini. Beli ini. Kalau hal tersebut itu dilakukan. Pastinya sangat lama. Belanja apa? Dia melihat dari struk pembelanjaan. Oke. Dia beli ini. Beli ini. Beli ini. Masukkan ke dalam data. Beli ini. Beli ini. Masukkan ke dalam data. Itu disebut dalam market basket analisis. Meskipun ada dikatanya disebut dalam market basket ya. Karena apa? Yang keranjang belanja tersebut. Tapi lebih tepatnya ini kita melihat dari struk pembelanjaan. Dari mana dimasukkan ke dalam sistem. Ini lakukan analisis. Jadi apa? Kita ingin menemukan sebuah pola. Tadi. Apakah ketika seorang tersebut. Dia membeli sikat gigi. Lebih gampangnya sikat gigi. Apakah dia membeli sikat gigi. Dia juga akan membeli odol atau tidak. Itu kita lihat dari sana. Jadi sebagai contohnya di sini. Itu adalah asusional. Contohnya dia ketika ada namanya. Dia membeli onion. Dia juga akan membeli namanya cikat masalah. Maka apa? Disebut dengan kata ketika dia membelikan onion. Dia membelikan cikat masalah. Dia juga akan nanti. Membeli namanya cikat juga. Cikat biasa. Cikat normal. Oke. Yang menyebutkan bahwa ketika seorang membeli onion dan cikat masalah. Sangat memiliki kemungkinan. Sangat memiliki kemungkinan tinggi. Untuk membeli cikat juga. Apa tadi dia beli cikat masalah. Beli lagi cikat masalah. Ya maklum. Orang kaya. Oke. Orang kaya kayak gini. Dia juga disebut dengan kata. Bukan lagi orang kaya. Tapi orang anak sultan. Oke. Jadi anak sultan kayak gini. Dia ada beli cikat masalah. Beli lagi cikat lagi. Ya kan. Itu dia. Oke. Jangan usah kita bahas. Kita lanjut aja. Oke. Itu dia. Jadi ketika data tersebut kita dapatkan dari supermarket tersebut. Maka apa? Berarti kita harus menempatkan onion. Cikat masalah. Cikat. Tujuannya apa? Lebih gampang dari si pembeli untuk menemukan barang yang ingin dibeli. Dari sana kita bisa mendapatkan sebuah analisa secara aman. Oke. Nah. Pada agarima apriori. Ada tiga faktor penting. Apa saja. Yang pertama disebut dengan kata support. Oke. Yang disebut dengan kata support. Bikutnya disebut dengan kata confidence. Dan terakhir itu adalah disebut dengan kata lift. Meskipun kebanyakan. Pada dasarnya kebanyakan kita hanya menggunakan dua bagian ini sudah cukup. Tapi ini biasanya itu adalah seperti tambahan saja. Ada kemungkinan juga digunakan yang bagian lift. Masing-masing ini yang pertama kita akan membahas disebut dengan kata support. Yaitu adalah kita ingin menentukan popularitas barang tersebut untuk setiap itemnya. Oke. Popularitas dari setiap item yang ada di dalam barang tersebut. Kita ingin tahu. Dari 100 transaksi tersebut. Yang membeli onion. Karena tadi onion contohnya. Yang membeli onion tersebut. Itu berapa banyak? Berapa persen? Apakah semuanya yang membeli di sana. Membeli onion berarti apa? 100 persen. Tapi kalau misalnya hanya setengah berarti 50 persen. Atau cuma hanya 10 berarti dari 100 cuma hanya 10 berarti lebih cuma hanya 10. Jadi dari sana support itu menentukan popularitas setiap barang yang ada di dalam barang tersebut. Oke. Itu disebut dengan kata support. Nah. Sedangkan kalau disebut dengan kata confidence. Confidence tersebut adalah seberapa berasal. Kemungkinan pembeli ketika membeli X. Dia juga membeli Y. Oke. Tadi kalau misalnya support itu lebih kepada part item. Kalau confidence ini sudah lebih kepada dua item. Jadi contohnya tadi. Ketika dia seberapa kemungkinan. Pembeli tersebut. Ketika dia membeli A. Dia juga membeli Y. Itu kebagian confidence. Contohnya kalau dari sini ada dia. Seberapa kemungkinan. Si onion. Ikan. Oke. Ketika dia membeli onion dan chicken masalah di sini. Dia juga membeli chicken. Ternyata dibilang kemungkinannya sangat tinggi. Oke. Ini dapatnya setelah diprosesi. Ini sudah adalah sebuah hasil. Bukan sebuah cuma hanya sebuah task. Simpul sementara. Bukan. Tapi sudah. Dari hasil yang dilakukan dengan a priori. Baru mendapatkan namanya association point. Oke. Nah. Sedangkan kalau lift. Seberapa sering dibeli Y ketika X-nya dibeli. Jika lebih besar daripada 1. Ini ada nanti hasilnya itu berupa 1. Atau 0. Atau sebagainya. Oke. Karena ini tidak perhitungan-perhitungan. Ya. Mungkin. Akan sedikit kita. Makanya. Di dalam dalam ini juga penting itu adalah matematikanya. Oke. Jadi kita prosenya ini sangat juga pentingannya itu adalah dibanding matematikanya. Oke. Jadi kita akan menentukan lagi sedikit apakah jika dia nanti itu lebih besar daripada 1. Berarti kemungkinannya tersebut atau akan sangat dibeli. Sangat sering untuk dibeli Y. Kita membeli X pasti dibeli Y. Tapi jika lebih kecil daripada 1. Maka ya. Darang sekali orang akan membeli X. Itu lebih kepada juga dibanggian lift. Jadi confidence hampir juga sama seperti lift. Tapi ini lift ini lebih kelihatan sih darahnya itu gimana. Makanya kebanyakan orang cuma hanya menggunakan support dan confidence. Ini sudah cukup. Oke. Baru yang berikutnya di sini adalah demo a priori. Karena nanti berikutnya di KNN. Jadi kita masuk ke a priori dulu. Oke. Sebelum saya lanjut. Ini akan saya buat dulu dalam bentuk Excel ya. Saya buka dulu Excel-nya. Oke. Mana kayak saya. Ini mungkin adalah data yang dulu saya lakukan di dulu dari dosen sih. Dosen saya yang suruh saya. Oke. Ini dia suruh. Saya belajar-belajar dulu sedikit dari ini. Oke. Ini akan saya share dan ini saya gunakan untuk menggunakan namanya Excel untuk menjelaskan. Oke. Ingin mau tanya lagi ke Mbak Bapak ini sudah kelihatan dari Sabrina? Sudah. Oke. Sudah sampai Sabri. Oke. Kita lanjut. Jadi ini sudah ya. Jadi ini data kita. Data transaksinya. Jadi ini ada transaksi. Dimana transaksi itu saya cuman jelaskan dari 1 sampai 20. Jadi sudah kurang lebih ada sebanyak 20 buat transaksi. Dan masing-masing transaksi di sini dia dalam membeli itemnya. Transaksi satu dia membeli adenai blues, wallet dan hat, show, skirt, t-shirts, blues, dan just lain-lain sebagainya. Ini adalah melakukan transaksinya. Oke. Ini adalah data transaksi yang dibeli oleh pelanggan di bagian transaksi. Jadi masing-masing user sih. Oke. Nah setelah itu apa? Pertama kita harus tahu dulu. Apa itemnya yang ada di sana? Oh ternyata itemnya cuman hanya 8. Cuman hanya ada blues, shoes, skirt, t-shirts, jeans, shirt, wallet, dan hat. Oke ini masih gampang sih. Cuman 20 data. Tapi kalau misalnya dalam supermarket. Kayaknya nggak mungkin ya. Cuman hanya 8 data aja. Pastinya banyak sekali. Baju pun nggak mungkin cuman hanya satu jenis ya. Pastinya ada banyak lagi jenisnya. Oke. Karena ini sebagai hanya cuman contoh saja supaya kita lebih mudah untuk dalam memahaminya. Proses yang dilakukan dengan menggunakan a priori di sini. Jadi ini cuman hanya saya jelaskan cuman hanya 8 data saja. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan. Pertama kita akan pertama menentukan. Menentukan apa nilai supportnya yang kita ambil. Dimana nilai support yang saya gunakan itu adalah 50%. Dimana kalau kita bilang 50% tersebut berarti apa? Cuman hanya. Oke. Dari kelompok data ini yang nilainya tersebut. Itu di atas dari 10. Oke. Jadi kalau misalnya dianggap 50%. Berarti pas ya. Jadi ketika kita ingin ambil atau kita ingin melanjutkan ke dalam proses-proses berikutnya. Dimana ada F1 sampai dengan F4 ini yang merupakan proses berikutnya. Jadi ketika dia F1 ingin lanjut ke F2. Pastikan kembali supportnya itu harus 50%. Dan sebenarnya di sini saya juga buatnya itu adalah tunjuk sih. Oke. Boleh sih kalau misalnya kita gunakan dengan cara lainnya. Tapi kalau ini bisa juga dengan menggunakan support dan confidence-nya. Oke. Sedangkan confidence di sini ketika kita gabungkan antara dua item tersebut. Nanti harusnya confidence-nya itu harus berapa. Oke. Jadi kita lihat nanti dari sana. Jadi gimana caranya sebalik lebih gampang. Kalau misalnya dari sini kan sistem pastinya agak sangat susah nih. Meskipun. Kalau nanti kita gunakan Python itu kita cuman hanya biasanya disebut. Nah kata memanggil kelas ya. Tapi kalau misalnya ketika data ini saya ingin olah dan supaya gampang untuk saya baca. Pertama apa? Saya ingin konversikan dulu terlebih dahulu yang disebut dengan kata yang kalau misalnya tahapan tersebut. Itu dengan tahapan namanya preprocessing. Tahapan preprocessing. Tujuhnya apa? Kita memberikan tanda dulu bahwasannya satu ini adalah blues. Short ini adalah dua dan lain sebagainya itu adalah dua. Oke. Dari sini. Preprocessing. Ini adalah tahapan preprocessing. Setelah itu apa? Dari data ini kita lihat dulu. Setelah tidak ada berikanlah tanda 0. Jadi ini dia. Jadi ketika data itu kita pasti kembali manakah data yang terima. Oh ternyata data yang terima itu adalah data ini tidak terima. Karena pengangkatnya sudah lebih kecil daripada nilai ambang. Meskipun tadi saya buatnya itu supportnya saya buat ada 50%. Tapi karena tadi ada juga di atasnya saya buatnya adalah nilai ambang. Jadi yang ambang atau biasa disebut dengan kata result. Ini bahkan juga kita gunakan untuk menentukan kira-kira apakah ini proses ini perlu kita lanjut atau tidak. Oke. Nah setelah itu kita dapatkan bahwasannya. Oke. Ini lanjut 6. Ini tidak usah karena dia sudah lebih kecil daripada 7. Oke. Maka yang lainnya. Yang dapatkan. Maka dari ini saya daftarkan. Setelah daftarkan. Maka tadi ada A, B, C, D, E, F. G tidak termasuk. Maru masuk. Setelah itu apa. Kombinasikan. Kenapa? Karena kita tidak ingin tahu ketika dia beli A apakah dia juga beli B. Atau apakah dia juga beli C dan sebagainya. Nah itu apa? Kita menentukan dari sini. Ketika dia beli A. Apakah dia juga beli B? Dari sini. Kenapa ini bisa kita pastikan bahwasannya kita dari sini. Dari item-item yang kita pilih tadi. Karena ini enggak. Di tadi adalah ini. Baru ini. Ini tidak termasuk. Oke. Jadi data entry saya buat aja dalam bentuk bold. Atau mungkin ganti aja. Nah itu yang tanda biru. Yang merah enggak. Oke. Jadi yang pertama kita gabungkan. A, B, A, C, A, D, A, E, A, F. A, G tidak ada. Kenapa? Dia tadi tidak termasuk. Baru A, H. Oke. Baru B, B, A. A, B dengan B, A sama saja. Jadi enggak usah kita ulangi lagi kembali. Jadi kita lanjut. B, C, B, D, B, E, B, F. B, G tidak ada. B, H. Berikutnya seterusnya sampai dengan F. Pak kenapa sampai F kan jadi ada H? Ya kalau misalnya H kita kelompokan sama siapa? H, F. Sudah ada. H, E. Sudah ada. H, D. Sudah ada. Dan seterusnya sudah ada semua. Jadi pokoknya enggak boleh ada yang terbalik. Selain itu apa? Dari data ini tinggal setelah kan. Yang tadi adalah A, B. A, B kan tadi kan ada A, B. Copy kan. Oke. Baru kita pastikan di sini. Dimana ini ada dan ini yes. Ini yes, ini yes. Maka ini yes. Jika ini salah satunya ada no. Maka no. Biasanya sih jaras. Tapi ini ada juga. Biasanya no semua. Oke. Sudah ada apa? Kita tambahkan ini kembali. Dapat langasnya 8. Oh, masih di atas dari nilai. Oke. Sudah ada apa? Hitung lagi kembali prosesnya. Dan. Oke. Sedikit yang sehingga saya sebutkan bahwasannya di sini ada nilai support dan confidence. Ini kita hitung di bagian akhir. Pada saat kita sudah mendapatkan association rule-nya. Kita sudah mendapatkan. Baru kita akan menghitung support dan confidence-nya. Oke. Maka di sini kita cuma hanya berfokus ke dalam nilai amunnya dulu itu lebih dahulu. Yang lebih besar sama dengan 7. Oke. Saya sudah mendapatkan F1 di dalam proses. Ini yang pertama. Ini proses yang kedua yang sudah digabungkan. Ini 1 dengan 0. 8. Dan seterusnya sampai dengan yang tadi sih. FH. Saya sudah mendapatkan. Oh, ternyata ada yang tidak sesuai ini. Ini tidak sesuai. 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 Dan seterusnya. Saya dapatkan apa? Kita gabungkan lagi kembali. Gimana cara gabungkannya? Oke. Ini menjadi pertanyaan sih. Bagaimana saya menggabungkan AB dengan AD? Oke. Jadi AB dengan AD. Ini saya ingin gabungkan. Gimana caranya? Maka apa? Kita ambil yang sama. Yang sama depannya itu adalah A dengan A. Maka A. Satu saja. Tidak usah dua. Terus apa? B. Perubungkan. Tambahkanlah item yang lainnya yang masih bermada. Begitu juga dengan yang terpilih itu adalah yang AB dengan AE. Berarti AB dengan AE. Ini adalah AB. Yang terakhir. Oke. Yang terakhir itu adalah AD dengan AE. Dan begitu selesnya untuk yang lain. Makanya tadi dapatkan di bagian bawah ini. Itu dia. Pak. Contohnya ini Pak. Yang FH nih Pak. Gak ada temannya Pak. Yaudah. Berarti cukur sampai di sana. Dan sebenarnya ini gak bisa juga sih. Karena dia sudah tiga. Jadi ini gak bisa kita hitung lagi. Menghitung hilang confidence. Dan support-nya. Kita gak bisa hitung. Oke. Karena dia sudah juga bukan setiap dengan result. Oke. Kita lagi proseskan. Dan ini prosesnya masuk ke tahapan yang ketiga. Jadi kita dapatkan di tahapan ketiga. Pak. Ini kita lakukan sampai keberapa. Tenang saya. Nanti akan saya kasih tau sampai kapan. Oke. Dapatkan lagi. Oke. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Prosesnya ternyata ini masih ada. Gabung-gabung-gabung. Oke. Gabung untuk yang dua. Oke. Dengan dua. Ini bisa juga. Tiga dengan tiga. Gimana prosesnya? Tadi itu adalah ABD dengan AB. yang penting ingat. Ini ada AB. Ini harus ada namanya AB. Gak boleh ini ABD. Ini ACE. Gak boleh. Tetap harus ada AB dan AB. Depannya. Setelah itu baru belakangnya kita kombinasikan. Kita gabungkan. D. Jadi ABD. Jadi yang depannya dua. Itu tetap. Kalau tiga berarti duanya. Kalau itu di satu. Berarti satu yang depan. Kalau empat. Berarti nanti tiganya ini harus sama. Baru kita gabungkan yang. Oke. Ini dia hasilnya. Jadi ABD. Oh ternyata masih ada. Yaudah. Kita lakukan lagi proses. Basuk ke tahapan yang keempat. Setelah kita dapatkan di tahapan keempat. Ternyata semuanya itu tidak mendukung dari nilai resort yang kita salingkan tadi. Sehingga tidak ada. Karena semuanya terkecil. Dan tidak ada ketentuan yang sudah ada. Oke. Dari ketentuan yang resortnya. Dimana ini sudah lebih kecerdasan pada resort yang sudah. Sehingga apa? Maka untuk proses keempat. Stop sampai di sana. Kita gak bisa masuk ke proses yang tahapan kelima. Kenapa? Karena gak bisa lagi diproses. Karena gak bisa lagi kita kombinasikan. Pak. Kalau misalnya nih pak. Ini tujuh. Ini tujuh. Boleh gak pak kita lanjutkan lagi kelima? Boleh. Kenapa? Karena ini bisa kita gabungkan. BCD. BCD. Jadi nanti kita gabungkan menjadi BCDEF. Bisa. Tapi kalau disini sudah dia gak sesuai. Dia juga gak sesuai. Kalau kita lanjutkan lagi nanti. Pastinya juga sama. Jadi daripada kita kerjakan suatu hal yang sia-sia. Gak ada gunanya. Bisa kita gak usah. Setelah itu apa? Kita lakukanlah prosesnya. Lepatkanlah nilainya tadi kita menjadi apa? Confidence dan si supportnya. Nah meskipun ini masih belum. Ini masih kosong. Tapi ini sebenarnya sudah ada sih. Saya cuman ambil yang tiga rule saja. Oke. Yang dua rule gak saya sebutkan disini karena terlalu banyak. Jadi saya masukkan yang tiga rule saja. Di mana ketentuan yang tadi. Dari rule tersebut. Kita supportnya itu haruslah 50%. Dan confidence-nya saya maunya itu 75%. Maka support 50% sesuai. Lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan 75%. Sampai juga termasuk. Pak ini kan 88. Iya betul. Tapi supportnya belum mendukung. Supportnya belum bisa mendukung. Maka kita gak bisa. Gimana cara pengen support dan confidence disini? Ini sebenarnya sudah ada di atas. Yaitu apa? Pertama kita hitung dari ini. Total transaksinya. Transaksinya disini itu adalah BD ya. Oke. Ini sebenarnya ada AB. Ini adalah A. Maksudnya apa? Oke. Jadi BDE. Jadi BDE ini. Transaksinya tersebut yang kita ambil itu dari mana? Berarti ini yang tiga. Ada tiga item ya. Berarti F3. BDE. Mana KBDE? BDE. 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 Ini dia. Totalnya disini ada. Sebenarnya 10. Oke. Ini saya atas aja. Oke. Totalnya disini adalah sebanyak 10. Setelah kita lihat lagi kembali ke sini. Dan ternyata memang benar disini adalah 10. Cari masalah ini kan. Oke lah. Enter dulu. Oke. Kuali error. Hmm. Tanda seru ya. Saya jalankan dulu. Oke. Saya ikut. Oke. Lalu kembali. Jadi apa? Dia mendapatkan nilainya tadi itu adalah 10 ini. Datanya dari sana. Saya dapatkan dari sana. Baru kita bagikan dengan apa? Total secara keseluruhan. Tadi ada sebanyak 20 transaksi. Ingat. Yang disebut dengan kata support itu adalah item yang mendapatkan untuk tiga item tersebut itu berapa banyak. Dibagi dengan total transaksi secara keseluruhan. Oke. Baru yang berikutnya. Yang di bagian belakang ini itu adalah cuma 12. Oke. Jadi 12. Yaitu 12 ini kita ambil dari mana? Ini adalah proses yang depannya. Antecedent-nya. Biasanya disebut yang kata antecedent dan antecedent. Antecedent itu adalah yang BD-nya. Oke. BD-nya. Jadi BD-nya itu adalah sebanyak 12. Di mana kita dapatkannya itu dari F2. Oke. Hitung confidence-nya dari sini. Dapatkanlah nilai confidence. Berapa persen? Jadi ini sekedar penjelasan mengenai apriori. Jadi dari segi apriori di sini. Kita bisa memberikan sebuah association rule. Maaf. Biasa lipat. Maaf. Kita lanjut. Jadi kalau misalnya dari association rule itu adalah BD-E. Maksudnya apa? Ketika pengguna dia membeli B, dia juga akan membeli D dan membeli E. Oke. Ketika dia membeli BD, maka dia juga akan membeli E. Yang mana di beda BD adalah yang B dengan D. D tadi sus. D itu adalah t-shirt. Jadi ketika dia membeli sus dan t-shirt, dia juga akan membeli. Oh ya tadi ya. Video. Oh ya. Saya penuh. Betul sekali video. Jadi ketika dia membeli sus dan t-shirt, dia juga akan membeli jeans. Oke. Gak mungkin. Gak mungkin ya pertanyaannya ya kan. Ketika dia cuma membeli sepatu. Dia cuma membeli atasan. Bawahnya gak dibeli sama doang ya kan. Nah maksudnya apa? Jadi dari sini kita jadi sedikit. Ada sedikit gambaran ya. Emang masuk akal sih. Kenapa? Beli baju. Beli selana. Dan beli sepatu. Gak mungkin dia keluar pakai kaki ayam. Kaki ayam itu adalah kaki tanpa alas. Oke. Mungkin kalian sudah tahu tapi saya jelaskan aja kembali. Oke. Jadi t-shirt. Atasan. Baju. Jeans. Selana. Sus. Sepatu. Jadi kalau dia keluar kan gak mungkin dia gak dibeli sepatu kan. Nah itu dia. Jadi dari sini kita jadi sedikit apa. Oh. Maka apakah kita harus menaruhkan sus, t-shirts, jeans dalam suatu agak perdekatan. Jangan berjauh-jauhan. Kasihnya mereka nanti mereka nangis. Oke. Kita lanjut. Oke. Jadi itu dia. Itemnya harus dipastikan lagi kembali. Buasanya apa? Ini dia. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan sebuah sedikit. Kesimpulan sementara. Buasanya. Ketika dia membeli sus, dan t-shirt, dia juga akan membeli jeans. Kenapa? Dia pastinya mau pergi jalan-jalan. Itu dia. Dari sana kita bisa dapatkan. Ini ingat. Ini aja penjelasannya. Kita akan masuk ke kodenya. Oke. Kita sedikit. Sekarang kita akan masuk ke kodenya. Oke. Oke. Jadi ini saya tutup lagi kembali. Ini saya don't save aja. Oke. Ini berapa saya screen biasanya di sini. Screen saya. Oke. Ini sudah lebih kelihatan agak sedikit. Jauh-jauh. Oke. Dari saya sudah kelihatan sih di sini. Ini sudah menandakan bahwasannya sudah kelihatan. Tapi saya ingin pastikan lagi kembali. Apakah sudah kelihatan juga di dalam Sabrina? Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Sabrina. Kita lanjut lagi kembali. Di sini dan kita masuk ke kodenya. Kodenya sudah banyak sih. Ini saya buat kodenya sendiri dan ada yang kodenya lainnya. Sebelum kita masuk ke kodenya terlebih dahulu. Ini akan saya jelasin dulu dari segi data set. Yang sudah saya dapatkan itu yang tadi dari segi marketplace. Oke. Nah, ini dia. Apa ini? Banyak ya. Terus, Pak. Ini datanya adalah batanya yang sangat banyak sekali. Maksudnya ini apa? Satu dan seterusnya itu merupakan data yang dibeli oleh tiap pelanggan. Jadi tiap pelanggan tersebut, dia akan membeli skrim untuk satu transaksi. Skrim, omot, avocado, vegetable, green, dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali nih itemnya. Dan kalau tadi kita menggunakan Excel. Oke, boleh. Silahkan. Mau kapan. Tidak akan siap. Oke. Jadi kita datanya berapa banyak? 20 transaksi. Ini berapa banyak? Kita cek langsung. Bagian akhir. Dari coding sih bisa sih. Saya sudah tahu sih akhirnya itu berapa. Tapi tidak apa-apa. Biar kita lebih enak ya. Tidak. 0,01 data. Banyak. Ini disebut dengan kata pengetahuan. Jadi banyak sekali pengetahuan yang dilakukan. Jadi ini adalah market best. Maksudnya apa? Ini tadi. Kita mengetahui dia belanja apa sih untuk satu transaksi tersebut. Dan ini tercatat adalah sebanyak 3.501 transaksi. Silahkan kalau misalnya kalian pengen menggunakan Excel. Saya sih kasih aja sih. Tidak masalah kalau kalian pengen ya. Tapi kalau enggak. Boleh kita gunakan namanya. Jadi kita akan menerapkan di dalam Python. Oke. Jadi ini sebenarnya sudah ada code-nya. Dan ini cuma sudah ada sumbernya sih. Saya dapatkan. Saya ingin menjelaskan cara penggunaannya saja di dalam Python tersebut. Oke. Jadi kita masuk ke sisi apriori. Ini pak apriori-nya lumayan. Oke. Kita masuk ke sini. Tidak tahu. Bisa enggak lebih besar di sini. Saya sudah lebih jarang menggunakan Python sih. Biasanya jump hit. Hub. Ideal hub. Tutor. Udahlah. Oke. Kita gunakan aja magnifier. Oke. Kacau membesar dari saya. Sangat baik membantu saya menjelaskan. Oke. Ini dia. Oke. Sumbernya ini kalau misalkan mau mencari dari Google-nya. Itu sebenarnya juga ada ini di sini. Itu dari Google. Oke. Di mana ada beberapa library yang digunakan. Yang digunakan dalam Python. Yang pertama itu adalah library namanya library pandas. Di mana pandas di sini adalah sebuah library. Yang biasanya mereka gunakan. Untuk apa? Untuk mengambil data. Berupa Excel. Berupa CSP. Atau file-file lainnya. Yang nanti digunakan dalam bentuk satu buah file. Oke. Maka nanti pd ini kita akan digunakan. Yang digunakan untuk memanggil namanya pandas. Oke. Jadi pandas itu digunakan untuk membaca dari file CSP dia. Di mana apakah ini keterangannya. Apakah dia memiliki header. Oh. Ternyata kalau kita lihat lagi kembali ke dalam database tadi. Atau dataset yang tadi kita dapat. Dia tidak memiliki headernya sama sekali. Oke. Maka ini sudah cukup. Maka tidak ada namanya header. Atau header yang sama dengan none. Oke. Baru kita akan masuk dia ke dalam namanya sebuah variable. Nama variable-nya itu adalah def. Satu. Kita dapatkan dari sini. Maka kita akan mengecewakan data. Oke. Oke. Seperti lebih gampang. Ini saya berikan dulu komentar. Di bawahnya juga harus ada komentar. Kalau enggak nanti dia ikut. Ini juga enggak sih. Ini kalian sebaiknya komentar juga. Jadi saya pakai kamera saja. Oke. Dan menghilang. Dan menghilang. Dan menghilang. Oke. Balik ke atas. Oke. Jadi ketika kita sudah jalankan. Pak. Apakah ini langsung sudah ada terinstall di dalam Python? Pasti belum. Jadi masalahnya nanti ketika kalian jalankan. Ada error. Nah mohon. Kalian perlu namanya menginstall library-nya dulu atau lebih dulu. Karena ini adalah library yang bukan langsung ada di dalam Python-nya. Jadi bagaimana cara install library? Mungkin sedikit akan saya jelasin. Oke. Karena ini sangat penting juga. Ketika kalian ingin menggunakan library yang bukan datang langsung dari Python-nya sendiri. Jadi bagaimana cara installnya? Bisa saja kalian menggunakan idle. Bisa juga kalian menggunakan nama yang command from. Tapi pastikan command tersebut itu sudah terinstall dengan pip-nya. Itu adalah sebuah command yang digunakan untuk menginstall library dalam Python. Jadi contohnya itu saya gunakan cmd. Dan cmd itu pastikan dia jalankan sebagai administrator. Oke. Jika sudah, maka dia akan menggunakan perintahnya itu adalah pip-nya jaringan internet-nya. Karena kita akan melakukan namanya download. Jadi kalau misalnya di-download tersebut, kalian juga masih tidak gunakan, ya masih tidak bisa. Oke. Jadi pip-nya baru install, baru nama library-nya. Oke. Ini misalnya nanti ada terjadi namanya berupa error di dalam sistem. Jadi nama library. Oke. Oke. Nama library. Oke. Ya. Jangan sesuai dengan kayak saya ada kurusiku dan nama library. Enggak. Jadi contohnya di sini kalau misalnya belum ada itu contohnya mungkin adalah pandas. Yaudah tinggal masukkan di sini adalah chip pandas. Baru sebenarnya yang bisa juga kita gunakan adalah untuk yang tergantung dari versinya. Apakah kita gunakan versi yang 3 atau versi 2. Kalau 3 ini sebenarnya untuk cara keseluruhan. Tapi ada satu lagi kalau misalnya ingin gunakan yang karena kita menggunakan Python versi 3, bisa gunakan pip 3. Terserah sih penggunaannya. Apakah kalian ingin install secara global. Karena ada Python 2, ada Python 3. Atau cuma hanya gunakan untuk Python 3 saja. Terserah kalian sendiri. Oke. Jadi kalau untuk Python 3 berarti gunakan pip 3 install pandas. Maka nanti dia akan terinstall. Post-nya akan dilakukan nama download. Setelah siap download nanti dia akan proses. Dan hasilnya ditunggu saja. Post-nya siap-siap. Oke. Kenapa? Emang Pak kalau misalnya saya tidak lakukan emang ada apa sih Pak masalahnya? Ya. Gak bisa jalankan library di sini. Eh. Kita coba cek dulu data yang kita dapatkan. Nadi ada di sini. Involix syntax. Itu terletak di bagian sini. Oh. Lupa saya komentar. Oke. Ini sedikit agak lama. Kalau untuk ada saya proses di awal. Oke. Data menu lagi prosesnya. Contohnya dari a priori. Dan ini mungkin agak sedikit. Main agak sedikit lama. Sausnya ini kayaknya cepat ya. Cepet di situ. Ops. Sudah. Jadi dia ada sebanyak 5 row yang terbaca ya. 5 row yang terbaca sebenarnya. Ini masih banyak lagi sih. Oke. Jadi ada sebanyak 5 row dikali 20 kolom. Jadi ada sebanyak 20 kolom. Dimana ini masing-masing yang ada datanya. Jadi ini kalau misalnya kebanyakan ya. Karena dia gak bisa mencari keseluruhan. Maka dia buatnya itu dalam bentuk GDT. Ya. Setelah saya masuk. Oke. Nah disini ada disebut dan kata none. Arti karena none ini maksudnya adalah data tersebut itu kosong. Dan ini merupakan sebuah hal yang biasanya harus kita hindari di dalam pembuatan. Jangan sampai ini terjadi di dalam prosesnya. Sehingga perlu namanya dilakukan namanya sebuah proses yang disebut dan kata proses cleaning. Atau menggantikan nilai none tersebut dengan angka lainnya. Apa yang kita lakukan? Kalau di dalam priori. Maka kita lakukan tersebut. Itu adalah disebut dan kata data cleaning step. Yang tidak memiliki atau tidak ada nilai. Sudah berubah menjadi none. Jadinya disini ada data none, none, none. Dia berubah menjadi data none. Itu adalah disuruh dan kata proses yang mungkin dalam data menu itu ada nilai proses data cleaning. Oke. Jika sudah sampai sini berarti berikutnya kita masuk. Berikutnya. Yaitu namanya data processing step. Di mana kita ingin terlebih dahulu kita ingin mengetahui kira-kira untuk digunakan disini kita harus meng-convert data tersebut ke dalam bentuk list. Karena kalau misalnya dia cuma hanya dalam bentuk data text agak sangat susah untuk dibaca. Makanya kita perlu namanya meng-convertnya terlebih dahulu ke dalam data list. Gimana cara convertnya? Ada dengan cara ini. Jadi kita lakukan namanya perulangan. Kita melakukan namanya perulangan. Di mana kita melakukan perulangan kita ada 6 buah transaction dan kita membuat adalah sebuah array kosongnya. Nah kalau saya jelasin lagi sih. Karena ini sudah merupakan dasarnya sendiri. Oke. Setelah itu apa? Kita langsung masukkan untuk setiap append. Setiap array-nya itu setiap data tersebut. Itu supaya apa? Jadi setiap satu array, satu array tersebut itu masukkan berupa nilainya. Jadi str, pdf the value. Kita mendapatkan dari nilainya tersebut i, j. Setelah itu baru kita print-kan disini. Oke. Kita jalankan lagi kembali. Betul sekali. Oh iya. Saya lupa tanda petiknya ya. Karena ada beberapa bagian yang masih belum saya jelasin. Jadi supaya gak kena semua. Oke. Jadi ini dia prosesnya. Oke. Untuk yang 0. Atau transaksi yang pertama. Ini yang satu. Karena kalau kita sesuai dengan nilainya, nilainya adalah yang pertama. Satu itu adalah yang kedua. Oke. Ingat ya. Terus dari index ke 0. Jadi 0 itu adalah yang pertama. Satu itu adalah yang kedua. Kita memilih adalah transaksi yang kedua. Jadi kalau bisa kita lihat di atas transaksi yang kedua. Disini cuma bilang butter, milk, meatball, eggs, dan semuanya disini mesinkan dalam nanananananananananananananananananananananananananan. Maka jika dia adalah nanananan, maka dia gak akan dimasuki ke dalam array tersebut. Jadi ini disebut dengan array dinamisi. Sesuai dengan tidak dilentukan berapa array-nya ini disini. Oke. Kita lanjut. jika ini sudah siap maka kita akan lakukan namanya proses berikutnya kita akan melakukan namanya role atau mendapatkan proses dari si a priorinya dimana disini ada disebut dan kata minimum support yang kita gunakan itu adalah 0,003 jadi ada disebut dan kata 0,3% meskipun bisa dibilang ini merupakan presentasi yang gak gitu baik sebenarnya sebenarnya kalau misalnya kita pengen meningkatkan dari segi akurasinya bolehlah kita tambahkan sedikit tapi seserasi dari kalian pengen minimum supportnya berapa boleh tergantung dari sesuai dengan kebutuhannya jadi contohnya saya gunakan dalam minimum supportnya yang saya gunakan itu 0,003 yang kita tambahkan di bagian sini jadi transaction itu dari tadi array tadi yang sudah kita convert menjadi sebuah list selesai itu kita dapatkan minimum support tadi sudah sesuai baru confidence baru tadi ada lift yang sebenarnya kita tambahkan tetapi tidak begitu sering digunakan dimana disini liftnya itu adalah 3 boleh sih kita tambahkan menjadi 1 supaya pak ingat kalau dia dibawa dari dibawa dari 1 berarti data tersebut atau transaksi tersebut itu tidak begitu populer oke baru minimumnya berarti tidak ada item transaksi yang seharusnya 2 maksudnya apa buatannya ketika kita minimulanya tersebut itu tidak ada yang lebih dari atau harus ada 2 jadi tetap 2 gak boleh cuma hanya 1 aja gak boleh oke maka kita masukkan serial tersebut ke dalam sebuah result kita perlu namanya memprint si result ini saya komentar lagi kembali sampai di sini baru kita jalan lagi kembali dari segi result ini sudah masuk ke proses a priori hmm panjang ya ini dia yang dilakukan di lap a priori jadi dia akan menghitungkan masing-masing dari frozen di itemnya berapa sih confidencenya berapa liftnya dan ordernya berapa nah ini semua di cek langsung dan sudah sampai di akhir dan berapa kepanjang gak banyak ya kan gak banyak ya kalau kita cari ini seperti yang tadi saya lakukan sih jadi masing-masing ketika kita lakukan proses satu persatu mendapatkan dicari minimum supportnya berapa confidencenya berapa liftnya berapa ini dia datanya lumayan ya lumayan oke kita lanjut oke jadi ini sudah dilakukan namanya perhitungan di proses dan lain sebagainya setelah ini sudah dapat kita lakukan lagi berikutnya prosesnya oke saya komen supaya ini gak muncul kalau gak nanti dia muncul-muncul terus kayaknya ada sedikit oke jadi convert the result to the further operation tujuannya apa sebenarnya tujuannya nanti ada proses berikutnya itu perlu namanya menggunakan dalam bentuk data frame jadi pertama kita ingin convertkan dia dulu ke dalam data frame supaya nanti akan lebih gampang untuk dilihat oke prosesnya ini prosesnya gak gitu banyak oke dan ini dia udah dalam bentuk kayak yang tadi jadi udah 5 kali 3 3 item 3 kolom ini datanya ini ini sebenarnya ini dalam bentuk ada namanya relating code item frozen namanya frozen set itu milik steam ini ini adalah namanya itemnya supportnya ordernya tidak tidak seperti tadi tadi kan sudah ada 20 kolom disini cuma nanya 3 kolom saja oke 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 jika sudah kita lakukan berikutnya oke yang berikutnya kita akan keep support kita menggunakan keep support untuk memisahkan dia ke dalam berapa data sehingga kita bisa menggunakannya di berikutnya ada disebut dan kata first value second value third value dan fourth value jadi kita ingin tadi kan ada masing-masing tapi tujuannya disini adalah kita ingin mengkelompokkan dia ada disebut dan kata LHS dan HS oke jadi maksudnya apa kalau tadi yang ada AB maka C yang ini tanya kan silahkan oke jadi yang tadi RHS atau di bagian right itu adalah di bagian itu adalah BD sedangkan E itu adalah LHF oke oke ketika dia beli ini apakah dia juga beli ini atau lain sebagainya suatu kita lakukan apa prosesnya convertnya dapatlah datanya suatu kita dapatkan kita gabungkan lagi kembali sejujurnya disini apa biar kita tahu bahwasannya yang mana sih yang support yang mana sih yang confidence mana sih yang lift jelas jangan semua ini nanti gabungkan menjadi satu oke jadi ketika kita sudah dapatkan lagi semua maka kita adalah masukkan kembali ke dalam namanya di bagian DF final oke satu ada sebagian yang nanti kalau misalnya kita sampai disini dulu ya disini dulu saya lakukan lagi kembali ketika saya sampai disini atau kita semuanya sampai disini ada satu bagian yang mungkin nanti masih ada kejadian tersebut itu masih disebut dengan kata nilainya masih kosong atau gak ada nilainya oke kita print DF final jadi ini saya jalankan step by step biar lebih kelihatan penjelasannya oke kita jalankan sampai dua kali karena saya lupa komentar yang di atas oke lanjut oke disini ketika disini ada disebut angkatan none ada sebagian data yang disebut angkatan data none sehingga ketika kita lakukan proses berikutnya dia akan dianggap itu adalah lan yaudah gak ada lan jadi ketika dia gak ada dia akan nanti NAN lagi supaya gak ada NAN maka kita perlu namanya mengembalikan atau mengisi lagi kembali data yang kosong tadi dengan menggunakan kembali DF final fin A selalu itu dapatkanlah prosesnya maka terus ini ini cuma hanya untuk memberikan nama kolom oke ini saya komentar aja sama di atas tadi hanya belum saya komentar oke satu inilah kita tujuannya untuk buat kolom oke kita mendapatkanlah kolomnya memberikan nama kolomnya kalau enggak kan dari datanya itu masih kurang gak jelas ya ini 0 1 0 0 1 0 support confidence dan lift gak jelas nih jadi supaya ada jelas kita nama kolomnya oke nama kolomnya disini setelah dapat nama kolomnya baru kita gangungkan kembali menjadi sebuah final baru ini terakhir sebenarnya kita sudah mendapatkan hasilnya di bagian akhir disini dan ini sebenarnya dikerjakan di dalam si komputer menggunakan apriori jadi disini kita mendapatkan kita pendapatkan disini sebenarnya ada lebih kepada LHS dan LHS jadi dari sini kita urutkan dari nilai lift yang tertinggi atau yang sering diolak oleh si pengguna bawasannya nilai si lift oil oke atau lebih bagusnya saya lebih bagusnya benarkan apa aja langsung tampilkan aja data yang ke kita pengen lihat isinya apa oke ops kira 58 permasalahan katanya ini gak ada diketemukan namanya item ke 58 oke jadi sebenarnya tadi 58 kita bisa short value dan didapatkan disini saya sedikit terlihat headnya 10 oh dia cuma ambil 10 aja coba kita ganti ini jadi satu aja dari sini kita gak boleh langsung menggunakan tray karena dia sudah menggunakan sistem data frame jadi saya cuma ingin tampilkannya hanya satu aja supaya kelihatan LHS sama RHS bahwasannya ketika dia beli olive oil dia juga akan beli mineral water dan wool wheat pasta jadi supaya kertas disini bahwasannya ketika dia beli olive oil maka dia juga membeli ini oke jadi jelas bahwasannya pengguna ketika dia membeli olive oil dia akan beli ini dan kita bisa lihat dari segi confidence-nya confidence-nya itu berapa 0,0 ini dan leaf-nya itu adalah 6,1 dimana tadi saya bilang kalau dia yang tersebut itu dia cuma beli satu ke atas itu sudah lebih banyak dibandingkan dia cuma beli 0,1 oke ini yang dilakukan dalam program dan ini merupakan contoh penerapan dalam hitam oke ada mau tanyakan dulu eh gak usah ya kalau pertanyakan seperti di dalam chatbox oke kalau ada silahkan tanyakan di dalam chatbox kalau gak ada biar saya lanjut kembali oke kita masuk ke metode yang kedua ya sebenarnya saya ingin cuma hanya menjelaskan dua metode aja sih karena takutnya waktunya gak agak lama nanti yang ada nanti kalian bosen oke jadi kita langsung ke metode yang kedua dimana metode yang kedua yang kita sebutkan disini adalah KNN oke KNN dimana KNN itu tujuannya disini dia cuma hanya ingin tahu ada namanya sebuah variable baru variable X kita ingin tahu apakah dengan nilai latitude dan longitude latitude latitude long ini longitude ada namanya tanda tanya dia apakah termasuk ke dalam kota atau termasuk ke dalam kabupaten dimana metode ini untuk mengklasifikasi berdasarkan jumlah tetangga terdekat terbanyak sebenarnya sih ada cara yang lebih gampang ada dua cara penentuannya pertama kita menggunakan proses ranking oke prosesnya penentuan adalah penentuan nilai ranking jadi kita ambil kita urutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar oke baru yang berikutnya kita bisa mengumpulkan adalah dari secara keseluruhan kita totalkan secara keseluruhan baru kita bandingkan antara nilai kota dengan nilai kabupaten mana kali yang lebih besar mana kali yang lebih kecil oke caranya itu adalah gimana caranya yaudah kita pertama kita bandingkan dengan menggunakan Ecclidian Distance menggunakan Ecclidian Distance yaitu maksudnya apa yaitu 11 dikurang dengan 19 pak minus betul tenang saja masih belum oke 11 dikurangkan dengan 19 diakarkan eh belum dikodatkan bukan diakarkan balik oke dikodatkan jadi kalau misalnya nanti ada minus dia bisa dipositifkan setelah itu ditambahkan dengan apa yang belakangnya 26 dikurang 25 meski positif gak masalah ya jadi 1 ditambahkan 11 ini berarti 8 64 tambah 1 65 akar 65 itu adalah sekian dan terima kasih pasti ada oke nah terus apa kita lakukan dengan begitu dengan sampai dengan program berikutnya setelah didapatkan maka akan ada namanya sejumlah data yang akan kita cari oke oke kalau saya gunakan nanti Excel kayaknya nanti terlalu lama jadi lebih lagu saya langsung buat ke dalam kodenya saja ini saya sebenarnya sudah ada kodenya saya buat dan ini merupakan bukan code dari yang apa ya dari sumber lain ini adalah code dari saya sendiri semalam sih baru saya buat oke baru saya gunakan lain disini agak sedikit aneh dari pitan saya saya bisa buka dari langsung jadi harus dari sini baru masuk ke oke baru ini adalah KNN oke oke kalau tadi gunakan data CSP karena data yang terlalu banyak saya bisa gunakan langsung jadi pertama yang saya lakukan itu adalah pertama saya convertkan dulu data disini data yang tadi ada di dalam slide tadi oke jadi data yang tadi di dalam slide saya convertkan dulu ke dalam bentuk array ini disebut data preprocessing selain itu kan kalau bisa kita agak sangat susah untuk mengolah data text biasanya lebih gampang itu bisa dilakukan perhitungan perkalian dan tambahan dan sebagainya kita biasanya kita menggunakan adalah dalam bentuk angka jadi supaya kota dan kabupaten ini saya bisa jadikan sebagai angka atau sebagai hasilnya saya cuma gantikan itu adalah 0 1 jadi ini di atas ini saya ada sedikit buat keterangan dimana 0 untuk kota dan 1 adalah untuk kabupaten oke jadi ini adalah dari data set yang ada dalam sistem yang tadi sudah ada jadi ini dari sini ini saya konversikan selatu nah ini saya buat dalam bentuk input aja sih jadi terserah nanti kalian bisa inputkan sendiri oke jadi ini sebenarnya code yang saya buat bukan dari sumber tertentu karena saya melihat dari segi proses yang dilakukan dari rekam jadi kurang lebih kena simple kalau tadi kan banyak ya katanya ini juga nggak terlalu banyak jadi kita bisa hanya sekedar menjelaskan saja proses yang dilakukan di dalam kain ini sebenarnya kayak gimana sih oke baru saya input longitude dan latitude yang baru maka saya lakukan namanya inisialisasi untuk menentukan jumlah data yang digunakan oke sejujurnya disini adalah ingin melihat berapa sih panjang ray disini oke setelah dilakukan saya menggunakan hasil hitung ini saya akan digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan yang tadi yang eklodernisasi tadi ya eklodernisasi tadi itu adalah longitude dan latitude dilakukan proses EA dan dapat nilainya itu saya simpan di dalam ini hasil hitung oke sedangkan tadi hasil IE ini sebenarnya saya langsung copykan aja ini adalah proses copy ya dimana copy disini saya gunakan titik 2 untuk meng-copy semua nilai yang ada di dalam IE saya masukkan ke dalam hasil terdapat setelah itu apa kita lakukan proses yang ini ini adalah proses yang dilakukan namanya dalam EEA peninanya itu tadi saya masukkan ke dalam bagian hasil hitung oke saya dapatkan baru kita lakukan pertama yang saya lakukan disini adalah saya melakukan namanya pengurutan mengurutkan data tersebut ini kenapa tidak bisa jadi oke saya mengurutkan data tersebut dengan teknik bubble shot ya saya ambil yang simple aja sih karena pertama saya juga memikirkan datanya tidak terlalu banyak ya maka saya ambil bubble shot oke saya melakukan perhitungan pakai teknik bubble shot maka ini ada disebut dan kata swap ya memindahkan memindahkan posisi dimana ketika I-nya lebih besar maka gantikan tempat dan saya sebenarnya bukan menjelaskan apa-apa baru kita lakukan perhitungan kembali mencetak hasil proses perhitungan yang dilakukan baru menentukan hasil klasifikasi nah ini kan tadi tadi saya bilang adalah menggunakan dua cara pertama kita menggunakan namanya ranking kira-kira berapa ranking tersebut yang kita ambil apakah tiga ranking atau lain kalau cuma tiga yaudah kita masukkan tiga atau mungkin kalau sepuluh berarti secara kesuruhan kita masukkan oke selalu kita lakukan namanya proses penentuan apakah dia masuk ke dalam nilainya 1 atau nilainya 0 oke jadi contohnya kalau misalnya saya jalankan langsung karena kalau gak dijalankan ya sama doang ya yang kelihatan prosesnya oke jadi ini prosesnya menghitung latitude dan latitude jadi karena ini 2 langsung berarti saya tambahkan aja sesuai dengan nilai X tadi itu adalah 19 dan 25 dan diselakan oleh spasi 19 25 bentar maka dia akan langsung menghitung setiap prosesnya data ke satu dihitung longitude dan latitude nya dihitungkan dibariskan selesai apa di proses didapatkan hasilnya perhitungan dari 1 0 1 0 ini masih tetap masih hasilnya setelah didapatkan baru kita dapatkan kira-kira berapa data ingin kita ambil jumlah data diambil ini maksudnya rankingnya kita ingin melihatnya itu berdasarkan dari berapa ranking aja yaudah saya ambilnya itu adalah yang ketiga maka ketika itu dapatnya itu adalah kota kenapa kota karena dari kita lihat disini ini kota nilai terbanyak kalau dari segi nilai yang memiliki jumlah yang terbanyak dan ternyata dari sini kita lihat bahwasannya adalah dia adalah masuk ke dalam nilai ini cara yang pertama sebenarnya ada satu lagi yang saya ingin cara menerapkannya tapi belum saya buat saya akan langsungkan sekarang disini jadi supaya lebih bahwasannya jelas bahwasannya ini proses ini jelas jangan nanti kelebat picture ah itu udah siap nih oke jadi ada satu cara lagi yang akan saya langsungkan demo-kan langsung disini yaitu dengan mengelompokkan atau menghitungkan jadi misalnya 0 0 jadi disini kan ada 0 0 ya ini saya gabungkan menjadi hitung 0 sini 1 disini baru saya kebandingkan nilai mana yang terbesar apakah nilai 0 atau nilai 1 ini yang sebenarnya cara yang lebih tepat dibandingkan kita menggunakan ranking kalau ranking ya kayak tadi kalau saya ambil ranking yang pertama berarti data yang pertama yang saya ambil kalau saya ambil ranking yang kedua berarti 50-50 nggak bisa ditentukan berarti apa kita balik lagi ke dalam nilainya ternyata datang di dalam 1 barunya berikutnya ternyata kalau kita ranking dari sini kita melihat juga dari belakang itu dia tapi sekarang proses yang ingin saya lakukan itu adalah saya ingin mentotalkan nilai untuk yang 0 itu berapa banyak jadi 0 ini 0 0 ini saya gabungkan jadi 1 baru ini 1 baru ini 1 saya gabungkan jadi 1 baru yang 1 itu dia masuk bukan baru saya akan bandingkan kira-kira mana yang besar apakah dia masuk ke dalam 0 atau masuk ke dalam 1 oke boleh kalian lakukan dulu terlebih dahulu silahkan kalian buat dulu dalam ya sele-sele aja lah ya sele-sele di dalam kertas atau gimana boleh silahkan atau nanti kita bisa lanjut langsung dari sini oke oke sudah kita mulai dalam bentuk programnya ini akan saya buat langsung koding nilai 0 oh ada nilai 0 sama nilai 1 oke kalau kita sebut adalah dalam bentuk hasil aja hasil 0 0 hasil 1 sama dengan 0 ini cuma hanya dia akan menampung nilai yang dia 0 kata nilai 1 setelah itu kita dapatkan kita ambil darinya itu adalah yang nilai 0 jadi kita simpennya itu di dalam hasil hitung terus ini bisa sih saya pakai operator turnary tapi tidak apa-apa oke ini perlu main oke setelah itu dapatkan hasil ini kita gunakan ini sebagai cara kedua jadi ini saya print dulu ini cara cara pertama menggunakan ranking oke baru yang berikutnya itu adalah cara yang kedua oke seluruhan oke baru ini saya bandingkan lagi kembali if nilai ya kok jadi nilai hasil kok gak nanti kalau nilai jadi ikut yang di atas nilai baru saya gunakan hasil hasil ke 0 oke lebih besar daripada hasil satu maka print write-nya langsung ini dikopikan oke setelah kita setelah pertama yang menggunakan ranking yang berikutnya adalah dengan menggunakan cara total keseruhan supaya lebih berjarak saya gunakan slash n slash n ranking koma rank ada di ada rankingnya berapa oke jika sudah kita lanjut ke berikutnya oke berarti tadi adalah 19 dengan 25 oke kita jalankan kita tambahkan tiga jalankan hasil tidak bisa ditentukan oops oh iya saya lupa ada lx ya pantas lah hasil tidak bisa ditentukan kalian disempat langsung else hasil yang tidak bisa ditentukan kayak gimana itu pak kayak gini ketika kalau misalnya nilainya itu atau hasilnya tersebut itu sama nilainya antara nilai si 0 dengan nilai 1 itu hasilnya sama jadi itu tidak bisa ditentukan tapi kalau misalnya berbeda maka bisa ditentukan dimana dicenderung kemana apakah lebih cenderung ke 0 atau lebih cenderung ke 1 kalau hasilnya berbeda oke saya ulangi kembali 19 19 25 baru 3 maka kalau misalnya dan ini sih cara yang terbit tepat sih kalau misalnya untuk yang cara yang pertama hasilnya dengan menggunakan rankingnya 3 besar maka itu dia dapat hasilnya kuota tapi kalau kita menggunakan secara total secara keseluruhan kita dapatnya itu adalah sebuah hasil kabupaten oke udah oke itu saja sih yang bisa saya jelasin mengenai kurang lebih tutorial di dalam penggunaan data minum sini dimana penerapannya ketika kita pada saat dunia nyata tersebut kita ingin mengukur kita ingin menentukan lokasi ini kelompokannya harus dimana sih ini letaknya dimana sih jelas baginda boleh silahkan tentukan disini oke itu saja sih dari saya semoga bermanfaat ya hasil yang saya berikan disini oke saya masuk saya balik lagi kembali moderator untuk masuk ke sesi tanjok silahkan moderator baik terima kasih buat Pak Aprianto atas kemampanan materinya buat teman-teman sekarang kita masuk ke acara bagi jawab teman-teman yang ingin bertanya teman-teman boleh langsung berikan di kolom chat kita atau juga bisa dengan dan langsung bertanyakan dengan mengaktifkan kembali mikrofonnya nah sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman nih Pak saya punya pertanyaan dulu sebelumnya apa sih kelebihan dari python language ini untuk data mining bisa dijawab oke terima kasih dari Sabrina oke jadi kalau bisa mau dibilang sih kenapa kebanyakan orang gunakan data mining atau mungkin kalau bisa dalam visualisasi data kebanyakan menggunakan Python karena pertama Python tersebut satu bahasanya agak sedikit mudah untuk dipahami ketimbang dengan bahasa lainnya gimana contohnya kalau kita menggunakan namanya 4 ya 4 ketika kita lakukan perulangan di C dengan di Python itu agak sedikit berbeda perbedaannya itu apakah di 4 kita pertama meskipun sih agak sama si prosesnya prosesnya sama pertama kita harus bentukkan ini awal baru berapa penambahannya atau disebut incrementnya baru berikutnya batasnya sampai dimana oke ini adalah tiga yang biasa kita juga bentukkan di dalam C dan Python tetapi kalau dalam bahasa Python kita lakukan perulangan I sebuah variable I dimana dalam rentang range jadi sebenarnya bahasanya itu lebih mudah untuk dipahami ketimbang dengan bahasanya makanya kenapa kalau misalnya kita menggunakan ini kebanyakan kita gunakan Python dibandingkan dengan bahasanya meskipun ada contohnya itu kayak MATLAB bahasa R karena sebagainya itu masih ada oke itu dari saya sabar oke berarti Python itu disederhana ya pak dari masa-masa pengurutaman yang lainnya baru setelah lagi itu mungkin juga masuk juga adalah dari segi ya ramarinya sih lumayan sudah banyak juga untuk lebih dari kita oke terima kasih pak atas jawabannya disini ada pertanyaan dari Kak Fani Amelia Apakah nice bias termasuk ke dalam metode data mining pak betul sekali jadi cuman hanya set otono ya oke jadi kalau nice bias itu adalah salah satu proses yang termasuk ke dalam pengolongan jadi nice bias itu kita menentukan apakah proses ini dilakukan namanya pengolahan data yang terpenting itu adalah ketika kita ingin tujuan dari data mining yang perlu kita perhatikan itu adalah data mining prosesnya gimana apakah ini prosesnya gini gak oh kalau misalnya gini berarti emang data mining terjawab ya untuk Kak Fani kemudian ada pertanyaan dari ada pertanyaan dari Kak Alfredo sila lagi apakah metode si 5.0 termasuk juga ya Pak dalam klasifikasi data mining jika termasuk apa peranan algoritma si 5.0 ini terhadap data mining tersebut Pak boleh dijawab oke terima kasih oke jadi kalau misalnya di dalam sebenarnya kita kalau misalnya si 5.0 itu termasuk ke dalam peranan data mining dan tujuhnya disini adalah disebut dengan kata decision tree sebenarnya dia maksudnya apa kita ingin misalnya contohnya itu ya adalah kita ingin membuat kembali sebuah aturan maka dia adalah ini if ini if ini if ini no 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 maka ini atau yes no adalah ini jadi dari sana kita bisa menentukan sedikit dengan menggunakan sebuah cara yang digunakan apa adalah satu data mining ingin digunakan untuk menentukan atau mengklasifikasikan dengan pengetahuan ini apakah didapatkan hasilnya ini nanti kalau misalnya dalam C5.0 sebenarnya saya ada sih tapi takutnya nanti tidak ada waktu lagi kayaknya lumayan panjang juga 5.0 ini nanti pertama dia akan mencari entropi setelah jari entropi ada yang menggunakan nama logaritma lagi didapatkan lagi nilai entropinya untuk menentukan rootnya sudah dapatkan root kita tentukan lagi anak-anaknya jadi kalau misalnya di dalam C5.0 ini lebih kepada decision free dan termasuk salah satu kebagian di dalam data mining baik terima kasih Pak atas jawabannya semoga kerjaan itu pertanyaannya kemudian kita ada pertanyaan lagi dari Kak Ari Nugroho apa perbedaan data mining dan mesin lebih oke terima kasih oke jadi ada pertanyaan dari Iri Nugroho betul sekali jadi pak bedanya pak antara data mining dengan mesin dinding itu apa pak oke simpelnya sih gini kalau misalnya ketika kita akan namanya data mining proyek tersebut kalau misalnya kita bisa bilang apa tersebut itu ada pengetahuan tersebut kita tambahkan dari sebelumnya oke gimana proyek sebetulnya kalau misalnya dia cuma hanya data tersebut pengetahuannya tadi gimana kita lihat pengetahuan itu dari segi jumlah transaksi yang market basket analysis dimana kalau misalnya kita masukkan ini totalnya cuma hanya 75 apakah bisa tidak tambah menjadi 76 menjadi 80 dimana 76 dan seterusnya itu kita tambahkan berdasarkan dari hasil yang kita jadikan sebagai nilai awalnya tadi tapi jika tidak tetap 75 maka ya karena biasanya yang ditambah seling-seling itu adalah contohnya kayak manusia sih dimana ketika manusia tersebut belajarnya kapan pada saat ketika dia tahu bahwasannya ini salah atau ini benar maka dia lakukan contohnya kalau misalnya apakah ketika contoh simpelnya itu kayak yang biasa aja apakah ketika saya mandi maka saya wangi oh ternyata ketika saya mandi saya wangi oke berarti saya harus mandi kalau saya enggak mandi berarti saya enggak wangi berarti apa itu pengetahuan baru dari kita oh berarti kita harus mandi biar wangi itu sih baik terima kasih pak buat jawabannya semoga terjawab ya kak Ari kemudian ini ada pertanyaan lagi dari kak Fani Amelia Ayudia bagaimana tahapan preprosesi itu pak oke sebenarnya kalau misalnya mau dibilang saya bilang tahapan preprosesi itu sebenarnya banyak sekali tahapannya ya ada mulai nanti dari data proses cleaning tersebut dimana proses cleaning itu adalah memisahkan tadi yang bukan yang tidak penting ya karena semua data itu sebenarnya pada dasarnya itu data yang penting kalau kita bilang data yang sudah enter itu adalah data yang penting cuman tidak sesuai dengan yang kita inginkan contohnya tadi kalau misalnya saya ingin melakukan klasifikasi terhadap kategorinya itu adalah remaja kategorinya itu adalah remaja apakah kita hanya berfokus ke dalam si remaja saja atau kita ambil data keceraluhan tapi beda kata remaja berarti apa kita hanya ambil data remaja saja berarti perlu namanya proses cleaning menghapuskan yang bukan si remaja terjadi baru ada juga proses disebut dengan kata proses normalisasi dimana sebelumnya data tersebut itu tadinya itu kalau kita hitung contohnya itu kalau misalnya kita bisa bilang apakah dia perokok dengan tidak kan berarti cuman hanya Yesno ya berarti 0-1 tapi kalau kita ketika kita ada namanya datanya lagi dengan Yesno tadi suhu badan berarti kalau suhu badan kan itu adalah rentangnya itu agak sedikit jaraknya lebih banyak yaitu 2-5 3-7 dan lain sebagainya dan hal ini kadang-kadang kalau kita masukkan ke dalam program biasanya disebut dengan kata datanya itu agak sedikit namanya tupang tinggi jadi kalau proses nanti satu gini satunya gini satunya gini nah berarti apa supaya ini sama atau sedajar maka kita perlu namanya tahap normalisasi jadi itulah prepositioning tujuannya apa supaya ketika kita lakukan proses tersebut ke dalam atau pengetahuan tersebut kita masukkan dalam sistem sistem tetap bisa memprosessinya dengan baik berarti itu lebih ke menyari data-data yang kita butuhkan saja betul sama menyajikan datanya supaya data tersebut agak lebih gampang untuk diprosess contohnya tadi kalau misalnya kita ingin masukkan dalam a priori kita harus gunakan list maka kita konfak boleh dia ke dalam list supaya nanti dia sesuai dengan aturan yang ada berarti itu lebih memudahkan sistemnya juga dalam formulanya semoga terjawab ya Kak Fani kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kak Franggis Zito Hutasoid apakah prediksi berbeda dengan klifikasi Pak apakah prediksi berbeda dengan klifikasi sebenarnya kalau bisa mau kita bilang lagi kita ketika ini saya ingin menjawab kita pertahitkan dulu prediksi itu apa menentukan contohnya kalau misalnya kita ingin menentukan apakah A atau B sebenarnya proses kita ingin melakukan prediksi kita harus melakukan proses klasifikasi dimana dalam proses klasifikasi tersebut itu pertama kita harus namanya proses mengelompokkan data dulu kita kelompokkan data yang menjawab yes kita kelompokkan dari satu tempat yang menjawab kita kelompokkan jadi satu tempat setelah apa ketika ada satu orang datang kita ingin tahu dia masuk kelompok mana kelompok yes atau kelompok no dapatnya dari mana dari tadi kita klasifikasi berdasarkan dari apa kita hitung semua nilainya yang ada di A kita hitung semua nilainya ada di B baru kita hubungkan dengan nilai jadi itu sebenarnya kalau prediksi tersebut pasti postnya itu harus dilakukan namanya klasifikasi mungkin disimpulnya itu klasifikasi itu pengelompokan ya Pak betul tapi kalau misalnya kita bilang klustering apakah sama dengan klasifikasi oke sebelumnya ada juga pertanyaan lagi Pak apakah klustering sama dengan klasifikasi oke kalau misalnya kita bilang klustering itu merupakan juga di bagian klasifikasi dimana kalau klustering itu pengelompokan dimana data tersebut kita gak tahu hasilnya apa sedangkan sedangkan kalau klasifikasi data itu kita sudah tahu hasilnya adalah ini jadi kalau klustering itu cuma hanya sekedar pengelompokan saja yang kita tidak tahu posisinya ini ini ke bagian A atau ke bagian B kita gak tahu karena kita gak ada patokan berupa hasilnya apa kalau klasifikasi itu kita sudah tahu ini ini hasilnya nanti adalah A ini hasilnya B berarti kita kelompokkan mana klasifikasi yang A mana kelompok klasifikasi oke itu aja sih oke baik terima kasih Pak Apian teratas jawabannya ini pertanyaan terakhir nih Pak dari pertanyaan terakhir dari Kak Marcel Adrian apa implementasi dalam prosedur KNN oke di mana tadi KNN kan sudah saya sedikit saya jelasin penerapannya itu di mana Pak oke tentunya kayak tadi jadi ketika ingin memang ini sedikit agak apa ya tumpang tinggi sebenarnya kalau misalnya kita terapkan di dalam kelas contohnya kalau misalnya saya ingin mengklasifikasikan atau mengkelompokkan manakah yang di kelas saya itu merupakan mahasiswa terbaik dan terburuk oke saya ingin mengelapai tujuannya apa yang terbaik ini saya ingin kasihnya itu adalah soalnya agak sedikit menantang-nantang sedangkan kalau yang terburuk saya ingin membimbingnya kembali supaya nanti mereka bisa mengetahui apa yang inginkan atau mungkin kalau misalnya kita ke dalam peta persebaran kena ingin tadi mengetahui apakah data yang ini merupakan peta ini apakah merupakan peta yang disebut dalam kata peta yang lebar lebar sempit atau senang dari mana ukuran tentukan dari sana jadi kita bisa membandingkan dari hasil-hasil yang sudah ada sebelumnya meskipun Pak oh menentukan lebar Pak oh bisa aja Pak tinggal diukur aja Pak ukur sini ukur sini kan udah dapet Pak iya betul tapi kalau misalnya kita tambahkan lagi gimana Pak kita klasifikasi lagi kembali dimanakah masyarakat yang disebut dengan kata negara yang maju negara yang berkembang atau negara yang apa ya kurang maju gak salah saya gak tau kalau gak salah ada kalau saya seingat cuma ada dua yaitu negara maju dan negara berkembang jadi manakah negara maju dan negara berkembang kita bisa gunakan KNM di sana oke terima kasih Pak atas jawabannya semoga terjawab ya Pak paksa pertanyaannya akhirnya kita sampai di penghujung acara di Pak dan teman-teman semuanya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aprianto Halim karena telah bersedia menggunakan waktunya untuk memberikan pengetahuan baru bagi kami semua melalui acara kita pada hari ini nah buat teman-teman mudah setia menonton dari awal sampai akhir acara saya juga mengucapkan terima kasih mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan maupun pengertian dari saya buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan boleh share personal ke Bapak melalui email tadi email Bapak adalah aprianto.halim fbposskill.ac.id kenapa? oke jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan mungkin buat teman-teman yang masih meneriki pertanyaan seputar dan nama ini boleh chat langsung kepada Bapak Aprianto nah akhir kata saya mengucapkan terima kasih tetap semangat stay at home walaupun mau berpergian jangan lupa terima kasih